Hari ini saya akan mendemukan aplikasi Mamanot Di sini kita ada di halaman login Di sini kita punya dua opsi pilihan untuk login Yaitu dengan Google atau dengan email Pertama kita ingin mendaftar dengan email Masukkan, pertama masukkan namanya Pilih gambar yang akan dipilih Kemudian tulis nama Kemudian email yang aktif Dan yang terakhir adalah password Kemudian kita klik daftar Tunggu sebentar Nah untuk verifikasi email kita buka Email yang kita buka dan kita akan menerima sebuah pesan untuk verifikasi email Ini ketika kita belum mengklik verifikasi emailnya Kemudian kita masuk Maka akan muncul notifikasi bahwa email belum terverifikasi Kita verifikasi email dulu Buka email yang kita telah dapat Kemudian klik link yang kita dapatkan Maka email kita sudah terverifikasi Maka email kita sudah terverifikasi Kita klik tombolnya Kemudian kita ketikkan nama keluarganya Misal nama keluarga Keluarga Kemudian mata keluarga Kemudian visi dan misi keluarganya Kemudian alamat rumah Kemudian alamat rumah Pilih gambar ayah Pilih gambar ayah Kemudian nama ibu Kemudian pilih gambarnya Kemudian kita klik tombol simpan Maka data profil keluarga Maka data profil keluarga akan tersimpan Kita bisa melihat data profil keluarganya Dan juga kita bisa mengedit profil keluarganya Misal kita ingin mengubah visi dan misi Otomatis data tersebut berubah Kemudian untuk menu catatan disini Ketika menu catatan kosong Kalau kita ingin menambahkan catatan Klik tombol plus tadi Kemudian kita masukkan judul dan deskripsi Klik tombol plus tadi Klik tombol plus tadi Beg服as Lansi Kamu 快 Kamu Ku 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 Kemudian klik tombol simpan yang berada di kanan atas Maka data tersebut sudah disimpan Kemudian kalau kita ingin menambahkan nama anak Kita isi misal nama lengkap Kemudian nama panggilannya Arti dari nama anak tersebut Kemudian pilih jenis kelaminnya Pilih tanggal lahir Kemudian tempat lahirnya Kemudian golongan darah Kemudian ambil foto anaknya Kemudian klik simpan Maka data anak otomatis tertambah Dan muncul pada halaman home Kemudian di halaman detail anak ini Ada beberapa jenis jurnal Seperti duduk, berangkap, berdiri Kemudian bagian atas itu Ketika kalau kita ingin mengganti anaknya Bisa memilih lewat action tersebut Kemudian pada preview jurnal disini Ketika data jurnal sudah ada Maka bisa kita Kemudian kalau kita ingin menambahkan jurnal Misal kelahiran anak Pada menu ini Kita akan muncul sebuah form Yang akan kita isi Seperti tempat tanggal lahir Dokter atau bidan yang Bertugas Kemudian berat badan Tinggi badan Doa dari bunda Kemudian doa dari ayah Kemudian disini Gambar pertama itu untuk Anak lahir Kemudian yang kedua itu untuk Kat ininya catatan Yang ketiga itu adalah foto kelahirannya Kemudian kita klik simpan Maka data jurnal kelahiran atau meristerah Dan akan terlihat pada menu kelahiran Kita juga bisa mengedit Ketika pertama kita Ketik klik Kata pertama Yang diucapkan oleh anak itu Dan kita pilih Audio Kita batasin maksimal 5MB Kemudian klik simpan Maka otomatis data jurnal Kata pertama itu Sudah Ditambah Kita juga bisa memainkan Audio tersebut Dan juga bisa mengedit Audio dan kata pertama Kita tambahkan datanya Kemudian pilih Gambar Klik simpan pada tombol kanan atas Maka data jurnal ke pertama akan Ditambah Untuk merangkak Untuk merangkak Itu sama seperti gigi pertama Sama juga duduk Berdiri Bulan pertama dan Tahun pertama itu hampir sama Fiturnya dengan gigi pertama Kemudian untuk edit anak Kita pilih data yang ingin kita edit Misalnya kita ganti gambarnya Klik tombol simpan bagian kanan atas Maka data tersebut berhasil Diperbahar Kemudian kalau kita ingin mengklik Preview jurnal Kita bisa melihat Kita bisa Share Preview jurnal tadi Atau kita bisa Mengunduh Kemudian untuk Cari Halaman kenangan itu Kita Menambahkan kenangan itu Akan Pilih jenis sekolah yang ingin kita Gunakan Setelah kita pilih Maka klik lanjut Klik setiap Kortak pada Gambar yang Ini Ini Kemudian pilih Tanggal Kita ketikkan caption Klik simpan Maka data kenangan Otomatis tertambah Pada menu kenangan Kita juga bisa Mengzoom Gambarnya Kita juga bisa Menghapus data tersebut Kemudian kita Tambahkan lagi Data yang lain Misal kolase yang terakhir Kemudian pilih gambar Sesuai Kotaknya Kita pilih tanggalnya Kemudian klik simpan Maka data kenangan Otomatis tertambah Kalau kita ingin cari datanya Ketik ikon Kaca pembesar Kemudian ketik namanya Kita cari Untuk menu profil Kita bisa mengedit profilnya Untuk nama Atau gambar Klik tombol kanan Simpan Maka Maka data Otomatis tertambah Baru Untuk menu tentang kami Dan menu keluar Oke terima kasih Sampai jumpa di video